Intro Heyo saya dan ya kita lanjutkan materi selanjutnya Setelah mempelajari operasi pada himpunan kita lanjut ke diagram pen ya materi kita yang terakhir Nah diagram pen itu apa? Diagram pen itu sebenarnya cara menuliskan ya Cara menuliskan operasi dua buah himpunan atau lebih ya bisa tiga Dalam suatu bentuk kotak persegi panjang ya yang di dalamnya itu ada himpunan Baik dua himpunan ataupun lebih dari dua himpunan Oke kita akan menuliskan operasi himpunan yang pertama A irisan B ya Bagaimana sih A irisan B pada diagram pen? Jadi untuk membuat diagram pen kita buat dulu sebuah persegi panjang ya Seperti ini Terus di pojok kiri atas kita tulis semesta S S ya bukan 5 S semesta Terus irisan kan berarti ada bagian anggota yang sama Jadi ini sebuah lingkaran menyatakan himpunan Lalu sebuah himpunan lain yang berpotongan menyatakan himpunan Ini saya tulis himpunan A Ini saya tulis himpunan B Jadi penulisan himpunan dikasih yang lingkaran Nah A irisan B itu yang mana? A irisan B adalah daerah yang saya asir ini ya Jadi yang tengah yang berpotongan Inilah A irisan B Gampang ya? Oke Yang kedua Yang kedua A gabungan B ya A union B Nah untuk A union B ini ada dua kondisi ya Yang pertama kondisi pada saat ada anggota yang sama di kedua himpunan Jadi saya buatnya mirip seperti irisan Ya ini Ada anggota yang sama Ini S Jadi yang disebut A union B A gabungan B itu yang mana? Ini yang saya asir ini ya Nah semuanya ini ya Nah ini A union B Ini A Ini B Atau kondisi yang kedua Antara himpunan A dan himpunan B Ternyata dia tidak punya anggota yang sama Ya berarti gambarnya Dua buah lingkarannya itu Tidak berpotongan Ini himpunan A ini himpunan B Jadi seperti ini Jadi semua anggota A dan semua anggota B Itu adalah A gabungan B Oke Yang ketiga Yang ketiga Saya buat A selisih B dulu ya Nanti baru B selisih A Nah untuk A selisih B Sama kita gambar persegi panjang dulu Nah ini A selisih B Berarti ada anggota yang sama ya Ini ada anggota yang sama Lingkarannya berpotongan Ini A ini B Nah A selisih B itu berarti yang disini Nah Nah A yang bukan B Jadi dia tidak terkena B Ya Kalau yang nomor 4 Saya buat disini B kurang A Berarti Ya dibalik saja ya Dibalik saja Ini A Ini B Ya ini A Ini B Berarti B kurang A berarti yang disini Ya Anggota B selain anggota A Oke terus nomor 5 yang terakhir untuk komplement A Komplement Ya Berarti Kita gambarin lagi Sebuah kotak persegi panjang Terus ada Semesta Terus ada Himpunan A Ya Ini himpunan A A komplement berarti selain A Tapi masih di S Berarti inilah yang dihasil ya Ini yang dihasil Yang di luar dari himpunan itu Nah seperti itu A komplement Oke beres semuanya Kalau Operasi himpunan ini Kita gambarkan pada diagram pen Nah sekarang kita coba jelasin sedikit Untuk irisan ini Nah pada soal cerita A Irisan B itu Dia menyatakan Kondisi Banyak siswa Atau banyak orang yang Menyukai Keduanya ya Atau Ya intinya dia Mempunyai Anggota yang sama Di A dan Anggota yang B Yang sama Ya biasanya di soal cerita Gemar keduanya Suka keduanya Membawa keduanya Memakai keduanya Nah itu yang ada di Irisan Ya Nah sedangkan untuk yang Selisih ini A kurang B ini A kurang B ini adalah Kondisi dimana Yang ditanya adalah Hanya Hanya menyukai yang A Hanya membawa yang A Hanya memakai yang A Hanya Ada kata hanya ya Kalau A semua kan berarti Yang suka A Kalau yang A kurang B Berarti dia hanya suka A Seperti ini Begitu juga yang B kurang A Berarti dia hanya suka B Nah ini hati-hati ya kondisinya ya Dan ada kondisi yang di luar Yang seperti ini Nah ini berarti yang Tidak Tidak menyukai keduanya Tidak suka keduanya Ya Seperti ini Ya Moga-moga bisa dipahami Nanti kita akan cek Contoh soal di video selanjutnya Oke Semoga bermanfaat Untuk Materi Di Agam Fan Kali ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax